PEMBATASAN DAN PENGATURAN MOBILITAS ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19 CB NEWS PROBOLINGGO Pemerintah kembali melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berlevel Pulau Jawa-Bali hingga tanggal 30 Agustus 2021 mendatang. Perpanjangan ini juga diberlakukan kembali di wilayah kota Probolinggo. Pemberlakukan kebijakan ini kembali diambil dalam rangka untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID-19, disuhuk bersama Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo kota selaku anggota Satuan Tugas COVID-19 kembali melakukan pengaturan mobilitas warga agar tidak menimbulkan kerumunan di satu tempat. Pengaturan mobilitas ini dilakukan di kawasan kota Probolinggo yakni Perempatan Pilang, Perempatan Brak hingga Pertigaan Kodim. Pada jam-jam tertentu akan dilakukan penutupan. Selama PPKM level 4 hingga tanggal 30 Agustus mendatang, sejumlah titik ditutup. Ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan warga yang dapat menimbulkan penyebaran virus corona. Ujar Kasat Gas COVID-19 Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Ahmad Sudianto. Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021. Laporan Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rangka memerangi atau memerangi penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo, perlu diketahui bahwa saat ini sesuai dengan Inmendagri nomor 35 tahun 2021, Kota Probolinggo masih ke level 4. Atau sesuai PPKM, kita sekarang Probolinggo kota level 4. Untuk itu masih perlu dilakukan penyekatan. berapa titik ruas jalan, antara lain di perempatan pilah, perempatan berak, dan pertikaan kodil. Untuk yang lain-lain dibuka. Itu pun penyekatan di tiga titik ruas jalan itu dilakukan mulai pukul 16.00-16.00 sampai 6.00 pagi. Setelah itu dibuka kembali, sehingga akses ekonomi untuk berjalan. Dan tidak semua ruas jalan ditutup, masih bisa melalui jalan yang lain. Diharapkan pada seluruh warga masyarakat, mari kita perangi bersama COVID-19 ini dengan melaksanakan prokes ketat, yaitu dengan melaksanakan 5M dan mengikuti program pemerintah ikut vaksinasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.